Nah bagaimana caranya supaya muncul halaman kedua, kita klik dulu disini, ctrl enter Nah sekarang sudah ada halaman kedua, kita pilih landscape Kita pilih landscape ya, disini jangan wool document, tapi kita pilihnya this point for word Halaman 1 potret, halaman 2 nya landscape Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana cara membuat halaman 1 menjadi potret dan halaman 2 menjadi landscape di microsoft office 2016 Langkah pertama buka microsoft office nya, pilih blank document Ini ada halaman 1, kalau kita mau buat border, kita klik file, klik more, klik option Disini ada advance, kita kebawahkan, kita cari text boundary, so text boundary, klik sini Klik ok Nah sudah muncul Nah bagaimana caranya supaya muncul halaman kedua, kita klik dulu disini, ctrl enter Nah sekarang sudah ada halaman kedua Bagaimana caranya supaya halaman kedua ini bisa jadi landscape Kita klik, kita klik setup ya, back setup ya, back setup ya, back setup disini ada segitiga kecil, klik Kita pilih landscape Kita pilih landscape ya, disini jangan wool document, tapi kita pilihnya this point for word Lalu kita klik ok Nah sekarang halaman 1 Halaman 1, portrait Nah halaman 2 nya, halaman 1 portrait, halaman 2 nya landscape Nah seperti ini Bagaimana caranya supaya halaman 1 ini ada bordernya Halaman 1, halaman 2 ada, halaman 1 ada bordernya Kita klik layout Kita klik home Kita klik design ya Kita klik design, lalu kita pilih peg border Nah disini ada add, kita jangan pilih non, misalnya kita pilih yang seperti apa Misalnya Ini bintang lah ya Disini jangan wool document, tapi pilihnya this section, this page only Kita klik option, tapi kita pilihnya text Lalu kita klik ok Ok lagi Oh tadi kita kursornya ada, kursornya ada disitu Jadi kita pilih disini, di halaman 1, peg border Disininya non nya, di add Pilihnya misalnya yang ini Disininya disperse peg only Kemudian klik option, disininya jangan add of page Kita pilihnya text, kita klik ok Kita klik ok Nah seperti ini Ini kalau misalnya membatalkan halaman Kita klik page border Disini kita pilihnya non Klik ok Nah kayak gitu Nah bagaimana menghapus atau mengganti border halaman ini Ya Halaman 1 bordernya seperti ini Halaman 2 bordernya seperti ini Jadi kita tinggal klik saja di halaman satunya Lalu kita klik page border Nah disini kita pilihnya bisa ini misalnya Lalu kita klik ok Ya sudah berubah Halaman 2 Jika mau kita ganti Kursornya kita taruh dulu disini Lalu kita klik page border Ininya kita ganti Dengan Ini misalnya Lalu kita klik ok Nah bagaimana cara menghapus Misalnya kosong Tidak usah ada Page border Kita taruh kursornya di halaman 2 ini Di daerah mana saja sama Klik page border Disininya pilihnya Non Kita kataskan Lalu kita klik ok Ini kosong Bagaimana kalau misalnya Misalnya Kita klik disini Tebalnya berapa Klik ok Maka dia akan tebal Kalau garis ya Pilihannya Jadi tinggal dipilih-pilih saja Mau pakai yang mana Misalnya yang ini Kita klik ok Selamat mencoba Selamat mencoba